tahu kempong enaknya dimasak apa ya nonton terus videonya ya ini tahu kempongnya sudah kita cuci lalu kita potong jadi dua lalu kita isi ya sama daging ikannya seperti ini daun bawangnya juga sudah dipotong ya buat pelengkap penyajiannya nanti seperti ini mudah kan lalu kalau udah selesai digoreng hai 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 ini minyaknya sudah panas lalu kita masukkan tahu kempongnya Hai seperti ini ya agak ditetapkan sedikit biar nggak mekas kita bolak-balik ya hai 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 kekepang kita angkat rupi kita bikin sausnya nah lanjut kita tumis bawang putih ya hai 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 ini sampai harum tambahkan cabai ya menurut selera kalau tidak suka pedas sudah tidak apa-apa kita masukkan tahunya kita aduk-aduk kita tambahkan sedikit air ya biar sausnya meresap sausnya kita tambahkan oster saus saus tiram ya tambahkan kecap hitam supaya warna agak gelap sedikit ya sudah matang kita masukkan daun bawang kita masukkan api ini dia tahu kempong yinyuk saus tiram sedap mudah buatnya selamat mencoba ya terima kasih ini dia tahu kempong yinyuk saus tiram buatan Nurul Komar ya vlog selamat mencoba ya dukungan videonya like, komen, share, dan subscribe terima kasih alhamdulillah sudah siang waktunya makan siang ya mari teman-teman makan pulang jemput sekolah ya kita cobain tahu kempong daging ikan yang digiling dan saus saus tiram mari makan teman-teman semua bismillahirrahmanirrahim dan sampai jumpa selamat menikmati rasanya gurih ada manisnya ada sedikit pedasnya pokoknya cocok buat kalau tidak suka pedas tidak usah kasih cabai juga tetap enak selamat mencoba ya teman-teman semua